Lah ini kan parah sekali, bener gak? Masa bangun masjid dari hasil korupsi coba? Nah, saya kok curiga, jangan-jangan dia ini mau menyaingi kisah Robin Hood. Ya, jumpa lagi di dunia saya, Sumamat. Banyak yang mengatakan bahwa rakyat ekonominya sedang susah. Nah, rakyat ekonominya sedang sulit. Tapi ternyata masih banyak kepala daerah yang justru menjadi raja-raja kecil. Nah, contoh misalnya baru-baru ini ada viral video Bupati Panajam Pasir Utara, yaitu Abdul Ghafur Masud. Tahu tidak, ternyata Abdul Ghafur Masud ini adalah kader dari Partai Demokrat. Luar biasa kan? Ya, kalau bicara soal Partai Demokrat, yang paling diingat itu adalah iklan katakan tidak pada korupsi. Ya, tapi faktanya apa? Faktanya banyak juga yang korupsi kan? Bener gak? Nah, tapi biar lebih jelas, silakan simak terlebih dahulu video Bupati Panajam Pasir Utara ketika berada di dalam pesawat jet pribadi berikut ini. Gimana? Luar biasa sekali kan gayanya? Jujur saja, kalau melihat yang seperti ini, gayanya bukan lagi seperti Bupati, tapi sudah mirip seperti selebritas papan atas. Coba bayangkan, seorang Bupati bisa naik jet pribadi bersama keluarganya. Udah begitu, dalam pesawat, dia disuapi sama istrinya. Luar biasa memang kader Demokrat ini. Ya, sekedar info saja, sebelumnya Bupati Panajam Pasir Utara ini telah ditetapkan tersangka oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi, dia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap proyek pembangunan jalan dan beberapa proyek lainnya. Nah, kalau melihat yang kayak begini, memang sudah nggak heran lagi. Kenapa nggak heran? Ya, karena memang Bupati ini suka disuapi. Ya, bener nggak? Nah, dan lebih parahnya, ternyata Abdul Ghafur Masud ini bukanlah satu-satunya tersangka dalam kasus suap ini. Selain Abdul Ghafur, ada juga Bandahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifa Balkis. Nah, Nur Afifa ini ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai penerima penyimpan dan mengelola uang melalui rekeningnya yang kemudian uangnya itu digunakan untuk kepentingan Bupati Panajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. Jadi, kalau melihat rekam jejak digital kedua kader muda Partai Demokrat ini, memang sangat mengerikan sekali. Mengerikan bagaimana? Ya, baiklah saya akan jelaskan semuanya satu persatu. Dimulai dari Bupati Abdul Ghafur Masud terlebih dahulu. Mungkin ya, masih banyak yang belum tahu. Ternyata, Abdul Ghafur ini adalah alumni Monas 212. Luar biasa kan? Jadi, hal itu diketahui dari unggahan foto melalui akun Instagram pribadinya. Terlihat dari jejak digitalnya, dia pernah mengunggah foto saat ikut serta dalam aksi demo 212. Foto itu diunggah pada tanggal 2 Desember 2016 lalu. Nah, sekedar mengingatkan saja, pada tanggal 2 Desember 2016 pernah terjadi aksi bela Islam, demo bela Islam Jili 3. Motifnya adalah menekan pihak penegak hukum agar memenjarakan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jadi, Ahok ini dipaksa agar dipenjarakan karena dianggap telah menista agama Islam. Dan kini, mata publik bisa melihat sendiri. Satu persatu yang dulu tampil sok suci membela agama dan tampil memakai baju gamis serba putih dengan ikat kepala bertuliskan kalimat tawhid. Kini mereka satu persatu mulai diperlihatkan kebusukannya. Ya, sebenarnya bukan cuma Bupati Panajam Pasir Utara yang mungkin bisa dikatakan merasakan karma akibat Ahok. Tapi sebelumnya juga banyak sekali terdapat nama-nama pejabat yang dulu mendesak agar Ahok ini dipenjara. Mereka yang sok suci itu ikut bela Islam, bela agama, bela Al-Quran. Tapi faktanya apa? Sekarang apa? Sekarang mereka semua ini ditangkap oleh KPK. Ya, sekarang disebut saja nama-nama seperti Jumi Zola dan Zainuddin Hasan. Keduanya telah ditangkap oleh pihak KPK terkait kasus suap dan korupsi. Masih ingat kan nama Zainuddin Hasan? Dia adalah adik dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional yaitu Zulkifli Hasan. Dia adalah alumni Monas 212 yang dulu ikut demo 212. Kini dia telah difonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dan parahnya untuk mengelabuhi masyarakat, Zainuddin Hasan ini ternyata menggunakan uang hasil korupsinya untuk membangun masjid coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Masa bangun masjid dari hasil korupsi coba? Nah, saya kok curiga jangan-jangan dia ini mau menyaingi kisah Robin Hood. Nah, kemudian Zomizola, mantan Gubernur Jambi. Dia ini juga telah difonis selama 6 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Zomizola ini dinyatakan bersalah akibat kasus gratifikasi yang nilainya ini mencapai hingga puluhan miliar rupiah. Nah, coba bayangkan sebesar itu. Nah, diketahui dari rekam jejaknya, Zomizola juga pernah berorasi di acara Unjuk Rasa 212 yang diadakan di Simpang, Tugujuang, kota Jambi. Unjuk Rasa tersebut menginginkan agar Ahok yang dianggap telah menista agama Islam ini segera dihukum, segera dipenjarakan. Nah, biar lebih jelas, silakan simak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Tentu kita sebagai umat muslim, sebagai umat islam, ketika agama kita diserang, ketika agama kita coba untuk didodai oleh pihak-pihak tertentu wajib hukumnya kita untuk membela. Gimana? Luar biasa sekali kan orasinya? Nah, melihat begitu banyaknya pejabat yang dipermalukan akibat perbuatan busuknya, jujur saja saya jadi teringat ucapan Ahok. Ketika berada di dalam persidangan, Ahok dulu pernah mengatakan, Dan percayalah sebagai penutup, kalau Anda mendalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang maha kuasa, maha esah, dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Begitu kata Ahok saat berada di dalam persidangan. Dan sekarang kita bisa melihat sendiri apa yang terjadi saat ini. Sepertinya apa yang diucapkan oleh Ahok dulu, kini satu persatu mulai terjawab. Mereka satu persatu mulai dipermalukan atas perbuatannya. Coba perhatikan saja, mulai dari yang kalangan pejabat, maupun yang bukan dari kalangan pejabat, mereka satu persatu sudah mendapatkan balasannya. Ya sekarang yang belum mendapatkan balasan, ya tinggal menunggu antrian saja. Jujur saja, saya gak tahu ini karma atau tidak. Tapi yang jelas, saya meyakini bahwa karma itu ada. Dan karma bisa berlaku kepada siapapun juga. Makanya hati-hatilah, jangan sampai mendalimi orang yang tidak bersalah. Karena balasannya itu sangat nyata. Dari semua kejadian ini, publik sekarang jadi semakin tahu. Pasca kejadian kasus Ahok dan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, memang benar. Ternyata ada sebagian kelompok yang ingin memanfaatkan agama hanya untuk kepentingan politik praktis. Dan sepertinya hal semacam ini akan terus dijadikan sebagai komoditas politik bagi para politisi-politisi yang minim akan prestasi. Bukan rahasia umum lagi, bagi mereka yang minim prestasi, hal semacam ini tentu sangat laku sekali. Karena jika prestasi tidak bisa dijual, terus apa yang mau dipamerkan? Ya tentu saja kembali kepada pasal pertama. Apa bunyi pasalnya? Jika ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Itulah yang pernah disampaikan oleh seorang cendekiawan muslim asal Andalusia Ibn Rasid. Nah, saya kira pernyataan Ibn Rasid ini terasa sangat tepat untuk menganalisis dan mengambarkan bagaimana kondisi saat ini. Khususnya terkait dengan konstelasi politik di Indonesia. Kemudian yang terakhir, saya akan jelaskan siapakah sosok Nur Afifah Balkis yang juga ditangkap oleh pihak APK bersama dengan Bupati Panajam Pasir Utara. Jika dilihat dari rekam jejak digital melalui akun Instagram pribadinya, terakhir kali Nur Afifah Balkis ini mengunggah foto bersama sang Bupati pada tanggal 20 Desember 2021. Keduanya ini tampak berdiri di depan mobil mewah merek BMW. Nur Afifah ini adalah sebagai kader muda Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai bendahrah umum DPC Demokrat di balik papan. Dia telah ditetapkan, tersangka, dan ditangkap oleh pihak APK dengan barang bukti uang sebesar 1 miliar rupiah di dalam koper. Selain itu, juga ada bukti uang sebesar 447 juta rupiah di dalam rekening milik pribadi Nur Afifah. Jadi, Nur Afifah ini bisa dibilang adalah orang kepercayaan Abdul Ghafur. Keduanya, ini ditangkap saat janjian ketemuan di salah satu mall di Jakarta. Ya, lagian sih, ngapain juga janjian ketemuan di Jakarta coba? Akhirnya, kecidu oleh KPK kan? Ya, tapi buat KPK, tolonglah itu kasus yang ada di Jakarta. Apa kabar? Bagaimana dengan kasus kelebihan bayar? Kemudian, bagaimana juga dengan kasus korupsi lahan DP 0 rupiah? Dan bagaimana juga dengan kasus formula E? Nah, bagaimana kasus semua itu kelanjutannya? Kita patut apresiasi tangkapan KPK baru-baru ini. Tapi, jangan abe juga terhadap kasus yang ada di DKI Jakarta. Gimana? Setuju nggak? Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat yang masih antri menunggu karma. Silahkan siap-siap menunggu gingirannya. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Sub indo by broth3rmax